Timnas Indonesia Sadir Ramdadi kembali pamer kualitasnya pada laga Liga Super Malaysia 2023 Dia mencetak gol untuk timnya Sabah FC saat melawan Kucing Eva di Stadion Negeri Sarawak Dalam laga itu Sadir Ramdadi mencetak 1 gol dan bermain selama 90 menit Tak hanya dimainkan sebagai starter dan full 90 menit saja Setelah sukses bahwa Sabah FC menang 2-1 Torea Napik itu membuat pemain berusia 24 tahun tersebut sudah mencatatkan 3 gol pada musim itu Dia pun tidak hanya tajam dalam mencetak gol Tetapi juga berkontribusi memberikan umpan tercatat sudah sekali Keperahan itu membuat Sabah FC masih bertengge di peringkat kedua dengan sembilan Tim itu hanya berselisih gol dengan Johor Daluk Takzim yang mana Berada di posisi pertama dengan poin yang sama Dalam laga itu, Sabah FC mencetak gol lebih dulu Gol terjadi pada menit ke-24 lewat Sadir Ramdadi Namun kemampuan Sadir Ramdadi dalam mencetak golnya tak biasa Dia bisa mengajak lari dengan kecepatan tak masuk akalnya Sebelum menceploskan bola ke gawang lawan Tanya itu saja, golnya ini mendapatkan sorotan dari pelatih Komo FC Yang melihat aksi Sadir Ramdadi Mungkin pelatih Komo FC tertarik untuk membawa Sadir Ramdadi ke Eropa dan berlaga di Liga Eropa Kemampuannya serta kecepatan Sadir memang dirasa sangat layak Untuk bisa bergabung dengan klub-klub di dunia Di Liga Malaysia, mereka mempunyai pemain asal Indonesia yang luar biasa Banyak orang yang merekomendasikannya kepada saya Dan saya sudah melihatnya sendiri kemampuannya Ucap pelatih Komo Saat ini, Sadir terus membuat rekor-rekornya di Liga Malaysia sebelum dirinya pindah ke Eropa Atau Liga yang lebih berkuatnya selagi Kebenahan ini, turut membantu Sabir FC bertahan di papan atas klasemen Sementara Liga Super Malaysia 2023 Dan Dions yang saat ini berada di peringkat kedua Mereka meleksi 9 poin dari 3 laga Jumlah ini setara dengan koleksi Johor Daruk Takzim Yang menduduki di urutan pertama Sebagai informasi 3 kebenahan beruntun pada awal musim Liga Super Malaysia 2023 ini Memang hanya bisa dibukakan JDT dan Sabah FC saja Seluruh kalian, gimana dengan skill Sadir Ramdani Yang mendapatkan sorotan dari pelatih Komo?